Makanya menurut bab ya, orang yang tinggal di desa itu itu lebih asik dan mestinya lebih bersyukur teman-teman kenapa? karena udaranya benar-benar bersih dalam jangka panjang itu membuat kita sehat teman-teman Oke selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan babet Asyana ya teman-teman Nah jalan tadi adalah jalan yang barusan babet lintasi penuh dengan mobil biasanya banyak lewat situ ya kenapa? karena keluarnya itu di jalan jideng timur jadi jalan jideng timur jalan besar makanya banyak yang lewat situ Nah di video sebelumnya babet kan bilang ya kalau memilih lintasan untuk jake pilihlah yang kalau bisa nih, kalau bisa yang sedikit mobil lewat atau motor kenapa? karena terkait udara teman-teman Jadi kalau misalnya katakanlah seperti di tadi jideng timur atau jideng barat itu kan lalu-lalu lalang mobil sama motor itu padat banget jadi asap kenal potnya itu kerasa dan di paru-paru itu jadi gak enak itu pengalaman babet ya makanya babet lebih suka lewat dalam seperti ini misalnya ini petaujo sabangan bisa dilihat teman-teman hening, sepi dan tentunya lalu-lalu lalang kendaraan juga jarang ya paling orang-orang lokal sini aja ada yang motor yang tahu mungkin jalan lewat sini mungkin cuma kalau memang terpaksa banget ya gak apa-apa sih lewat yang memang banyak dilintas mobil atau motor tapi kalau babet memilih yang lebih udaranya lebih bersih lah makanya menurut babet ya orang yang tinggal di desa itu itu lebih asik dan mestinya lebih bersyukur teman-teman kenapa? karena udaranya benar-benar bersih dalam jangka panjang itu membuat kita sehat teman-teman serius kalau jaki di desa itu potensi polisi udara itu jauh lah jauh banget karena tahu sendiri lah kalau di desa masih banyak pohon kendaraan juga masih jarang yang apalagi desanya desa yang memang bener-bener ya terdalam banget lah nah ini adalah ruang publik ya taman terbuka hijau ruang terbuka hijau masih untung nih masih banyak pohon area bermain di area sini kalau gak ada wah bakalan tambah tambah gak sehat lagi walaupun ini kecil tapi lumayan lah ya teman-teman nah babet tentu saja ini akan tiap hari dilewatin bukan akan sih memang sudah tiap hari dilewatin seperti ini karena salah satu rute lintasan yang menurut babet ideal itu ya di area petojo sabangan ini babet belum menemukan yang lain walaupun pasti banyak tapi perlu eksplore ya perlu waktu jadi itu ya teman-teman celote singkat babet aja jadi buat teman-teman yang jalan kaki di khusus daerah Jakarta pilih lintasan yang bener-bener kalau bisa jarang ada mobil atau motor lewat ya gak sering banget lah kalau lewat sih kalau di Jakarta udah pasti ada ya entah motor entah mobil pasti ada tapi frekuensi lewatnya nih jarang lah kayak yang tadi contohnya ini udah nyampe gerhalas tadi teman-teman itu aja ya salam jaki salam salat lalu yuk budayakan jalan kaki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati